Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat bajar petani Kembali lagi di channel kami Video kali ini kita akan Stake batang jambu Cuman ini kita yang Apa namanya ya Ini beda ya teman teman Ini kita buat eksperimen Ini akan kita jadikan satu jambu madu Dan jambu air Kalau kami disini menyebutnya jambu air Brontoseno Jadi ini udah kita siapin Ini kita potong aja Seperti biasa Ini kena dia banyak Ini kita kurangin dulu daunnya Kira kira seperti ini aja Kita buat dan lalu ini juga Kita buat kita kurangin daunnya Ya kira kira Mungkin seperti ini aja Kita buat ya Lalu Ini teman teman Kita buat Kita sayat Seperti sambung pucu ya Terima kasih telah mencabung pucu ya Kira 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 Lalu ini kita satukan Seperti ini Nggak pala mesti rapi-rapi kali ya teman teman Nggak apa-apa Oke teman teman Kita siapkan dulu pengikatnya Setelah itu Kita satukan dengan Mengikatnya ya teman teman Nah kita ikat aja Lalu kita ikat seperti ini Kita ini kita satukan Lalu kita ikat Oke teman teman Kira 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 seperti ini Seperti ini Bisa lihat Nah ini Kita jadi I1 Setelah itu Kita oles dengan perangsan akarnya Ya Biar lebih akurat dia ya Biar lebih cepat tumbuh Jadi kita oles dengan perangsan akarnya seperti ini setelah itu kita biarkan dulu sejenak oke teman teman ini sudah kita siapkan media tanamnya seperti ini jadi langsung saja kita tancap kan ya ini ini sudah bisa kita tancapkan media tanamnya seperti biasa ya teman teman tanah biasa kita campur dengan sekam padi yang sudah dibakar dan belum dibakar jadi kita usahakan media tanamnya agak lembab saja jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah nah itu kalau terlalu basah batang akan membusuk dan berjamur ya oke teman teman ini sudah selesai tinggal kita sungkup saja ya kita sungkup nanti kita taruh di tempat yang teduh jangan kita buka buka sungkupnya dan tidak perlu kita siram siram sampai karena benar benar ya oke teman teman ini nanti hasilnya akan kita lihatkan seperti nah ini ya nah ini ini sudah ada tumbuh akar ya nah jadi sangat akurat sebenarnya ya sangat gampang pembuatannya jadi bisa kita dalam satu pot dua jenis jambu ya oke teman teman semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat belaga belakangnya jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen ya oke teman teman saya ucapkan terima kasih bagi teman teman yang telah menonton video kami lebih awal sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati